Ini dia. Arnadi, pengendara mobil yang menabrak seorang perempuan di Jakabaring, Palembang, akhirnya ditangkap unit laka Polestabes, Palembang. Pengendara mobil yang tercatat sebagai warga Jalan KH Wahid Hasim, kecamatan Seberang Ulus 1, tertangkap saat berada di rumah temannya. Bersama tersangka, polisi menyita mobil yang dikendarai pelaku saat menabrak korban. Alhamdulillah, dari masyarakat, anggota pemeriksa juga yang mengetahui, langsung memberitahukan lokasi tempat kejadian. Ternyata memang mobil yang dilakukan, yang berada sekarang di Jalan Pipa, Gorong Kelarga, sudah di taman kan. Ini si Sopi ini sempat kabup, bagaimana kemudian? Bisa mobil ditahu di sini kemudian? Ya, dia mengharikan diri karena ketakutan. Jadi diamankan, sudah itu dia memberitahu keluarganya. Kemudian kita juga menghubungi keluarga yang bersangkutan dan diserahkan ke sini. Pada polisi, tersangka mengaku kabur karena takut jadi sasaran warga yang marah. Saat kejadian pelaku mengaku ngantuk dan tak melihat korban yang akan menyeberang. Terus posisi kita, ngantuk apa gimana? Agak ngantuk dikit, Kak. Jam berapa itu sekitar? Sekian detik. Jam berapa itu sekitar? Jam 8 kurangan, Kak. Kita dari mana itu? Dari Merdeka, Kak. Iya, mau balik. Terus ibu tiba-tiba nyebrang. Nah itu sempat terhantam naik ke atas mobil ibu itu atau gimana? Kurang tahu, Kak, soalnya aku itu terpenjem, terdengar suara langsung. Itu nggak, jangan, Kak. Mental ibu itu ya? Itu kita sempat berhenti itu atau sempat ngerim? Ngerim, Pak. Sempat ngerim, tapi kita nggak berhenti itu. Iya, Kak. Kenapa kita kabur? Aku nggak ngaman ke diri dulu, Kak. Takut intinya? Iya, Kak. Tahu nggak kok korban itu meninggal pas kau kejadian itu? Belum tahu, Kak. Belum tahu, Kak. Kini tersangka yang identitasnya diketahui dari rekaman CCTV tersebut, diperiksa di Porestabes, Palembang untuk proses hukumnya. Yudiki Suwanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.